Seth, bagaimana nasihat untuk tidak mencari calon istri yang dari cantiknya saja? Karena kita tahu fitrah laki-laki pinginnya yang cantik dulu, Seth. Tentu juga agama yang baik. Bagaimana anak bisa menerima yang cantiknya biasa? Namun kadang diri ini ingin yang baik agamanya, tapi juga cantik. Alhamdulillah. Kalau untuk bisa dapat yang cantik dan baik agamanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dapat, banyak lelaki itu berdalih. Ustaz, kalau agamakan masih bisa dikembangkan. Kalau cantik ini tidak bisa. Jamal rahmatullahi wabarakatuh. Cantik itu relatif. Dan cantik itu sebelum antumiliki. Kita itu melihat sesuatu yang belum jadi milik kita tidak dalam wujud aslinya. Itu para ulamak jelaskan. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih jauh dari rumput sendiri. Padahal istri antum itu lebih cantik daripada istri tenangga. Secara fisik. Mereka mengatakan bahwasannya, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, bukan dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki, itu barang kembali ke wujud aslinya. Seperti contoh ringan lah. Antum kepingin mobil. Antum kepingin mobil apa? Dalam yang Antum inginkan. Hammer. Masya Allah. Nah, dia kepingin hammer. Ketika mobil itu lewat. Dia naik motor, dia berhenti. Cuma mengeliatin itu mobil. Allah. Di lampu merah, dia pepet itu mobil. Cuma mengusap-usap. Itu namanya cinta. Ketika dia punya hammer. Pekan pertama. Masya Allah. Dia lus-lus. Pekan kedua. Dapat setahun. Tidak dilihat. Begitu pula istri antum. Ketika belum dinikahin. Ngeliat Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Jangan melihat orangnya. Ngeliat sandalnya. Untuk melihat. Allahu Akbar. Itu bahagia jamaah. Ketika sudah jadi bininya. Mungkin dua pekan. Tiga pekan. Masih dipandang-pandangin. Dapat sebulan. Bininya lewat. Dia makan. Tidak dilihat. Teman. Sudah kembali kepada wujud aslinya. Makanya kalau bicara cantik. Relatif. Setelah antum menikah. Antum akan berinteraksi. Dengan adabnya dia. Tidak lagi dengan kecantikannya. Selamat menikmati.